Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Ninporum Mosa Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada Sehat selalu, susah selalu Dan dilancarkan rezekinya Amin, amin, ya robbal allamin Alhamdulillah Ini masih Suasana lebaran yang ketiga ya Saya mengucapkan Minal izin, walfa izin Mohon maaf lahir dan batin Untuk Teman-teman semuanya Mohon maaf bila ada salah Kata yang disengaja Ataupun tidak, kita mohon Caling memaafkan Kali ini saya mau Berbagi cerita Kali ini saya sendirian di rumah Karena majikan saya Lagi liburan ke Jepang Selama 12 hari Jadi Daripada saya gabut Dan kerjaan sudah selesai Sudah selesai mandi Jadi Bercerita kepada kalian semuanya ya Awalnya dulu saya juga Takut kalau di rumah sendirian Karena belum terbiasa ya Apalagi kalau sendirian itu Pas Amal home nenek Yang saya jaga meninggal itu Saya masih takut ya Masih serasa Kayak kalau di kamar Itu masih keingat Beliau Tapi sekarang Sudah terbiasa Alhamdulillah Walaupun sendiri Sudah berani ya Karena Di bawah juga ada Pak sapam Jadi malam Kalau sudah istirahat Pintu sudah dikunci Semuanya Saya masuk ke kamar Sudah istirahat Ini beberapa hari Jarang konten Karena Pencapaian juga ya Kalau habis kerja Sudah Waktunya istirahat Sudah malam Setelah mandi Sudah Waktunya istirahat Jadi beberapa hari Tidak konten Terima kasih Buat kalian semuanya Yang sudah selalu Mendukung channel saya Sampai saat ini Semoga Kalian Dimanapun berada Selalu Diberikan Kesehatan Dilancarkan Rezekinya Sebenarnya Kita Para pahlawan Devisi negara Kalau di perantauan Saat Hari labaran Seperti ini Sedih Itu pasti ada ya Apalagi Di saat Malam takbir Kita Bisa Meneteskan Air mata Karena apa Ataupun pas Hari Lebaran yang Kesatu Kita Bersilaturahmi Saling maaf-maafan Kepada keluarga Itu Air mata Yang tidak bisa Dibendung ya Kita Lebaran Masih di Negara Orang Dan Sampai Bertahun-tahun Cuma Bisa lewat Video call Mudah-mudahan Saja Keluarga Yang di rumah Selalu Diberikan Kesehatan Dan Dan nanti Lebaran Bisa Kumpul Bersama Keluarga Amin Pertanya Akan Indah Pada Waktunya Harus Sabar Saya Yang disini Sudah Hampir Delapan Tahun Belum Pulang Sama Sekali Bertahan Sebenarnya Kalau cuti Majikan Mengizinkan Tapi Malah Sayang Nanti Cuma Satu Bulan Malah Yang di rumah Itu juga Kayak Gimana ya Berkumpul Keluarga Belum Jadi Sekalian Ini Bentar lagi Saya juga Pulang Beberapa Bulan Lagi Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Intinya Teman-teman Semuanya Yang disini Sudah Pada Kuat Walaupun Di saat Hari Lebaran Seperti ini Tetap Menangis Tapi Harus Dikuat-kuatkan Apalagi Jauh Dari Keluarga Itu Yang Membuat Kita Nyesek Tapi Harus Sabar Dan Kuat Mudah-mudahan Nanti Lebaran Tahun Depan Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Kita Masing-masing Yang Penting Sekarang Keluarga Kita Selalu Diberi Kesehatan Kita Yang disini Juga Selalu Diberi Kesehatan Dan Tetap Semangat Untuk Bekerja Oh iya Ada cerita Lagi Kita Ikut Orang Jadi Jangan Semenak-menak Walaupun Sudah Lama Disini Harus Menati Peraturan Yang ada Kejadian Kemarin Ada Berita Di Sliweren Di TikTok Mbaknya Pergi Solat Idofitri Tanpa Isin Majikan Karena Saat Pergi Itu dia Majikannya Mendengar Ada yang Membuka Pintu Dikira Maling Tapi Setelah Dicek CCTV Ternyata Mbaknya Yang keluar Jadi Majikannya Memanggil Polisi Untuk Melihat Mbaknya Jadi Kita Walaupun Sudah lama Disini Kalau Mau Kemana-mana Juga Harus Ijin Saya Aja Yang Disini Sudah Hampir 8 Tahun Walaupun Banyak CCTV Dipasang Di Rumah Majikan Saya Kalau Mau Pergi Ke Pasar Ataupun Kemana Saya Juga Ngomong Nanti Takutnya Kalau Dicari Kalau Kita Tidak Ngomong Malah Bikin Bermasalah Untuk Kita Sendiri Karena Beda Majikan Juga Beda Orang Kadang Ada Yang Boleh Libur Sampai Dua Hari Dari Sabtu Sampai Minggu Itu Juga Mengejangan Boleh Tapi Ada Juga Yang Kadang Pas Di Saat Hari Lebaran Itu Tidak Bisa Keluar Kenapa Karena Pasien Yang Dijaga Tidak Ada Orang Yang Menggantikannya Dan Kalau Mau Pergi Otomatis Harus Mencari Penggantinya Dulu Menjaga Ya Karena Tidak Mungkin Majikan Mau Menjaga Ibunya Atau Bapaknya Ketika Pembantunya Mau Pergi Liburan Pasti Akan Mencari Orang Lain Yang Menjaganya Tapi Jadi Intinya Walaupun Kita Disini Udah Lama Kita Harus Ijen Dulu Kepada Majikan Kalau Majikan Tidak Mengizinkan Kita Sabar Namanya Ikut Orang Kita Tidak Seenaknya Sendiri Ini Pembelajaran Untuk Teman-teman Semuanya Apabila Pergi Keluar Harus Meminta Izin Kepada Majikan Banyak Kejadian Yang Seperti Ini Ada Juga Yang Keluar Tanpa Sepengetahuan Majikan Dan Pulang-pulang Dia Disuruh Pergi Karena Majikan Tidak Mau Menerimanya Lagi Seperti Itu Mungkin Cukup Sekian Cerita Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Tunggu Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Saya Sebenarnya Sendirian Jadi Ngoceh Ngoceh Kalian Yang Menemani Saya Mungkin Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye